selamat menikmati Facebook pribadi Facebook Pemus Salman Dara memberikan salam hangat Assalamualaikum Semoga hari ini Lebih baik dari hari sebelumnya Dan tentunya Dara doakan buat para bunda di rumah Yang mungkin Udah mulai mas ya Anak-anaknya yang baru masuk sekolah Atau sudah kembali ke sekolah Walaupun melalui virtual Nah ini menjadi PR Bagi kita Untuk mendampingi Anak-anak kita untuk belajar di rumah Menjadi guru Kembali ke fungsi kita Bawasannya UMI adalah Madrasa pertama bagi anak-anak Dan tentunya Dara juga mengajak Mitra JC untuk bergabung Bersama Dara di Facebook Radio JC Langsung aja meluncur Yang sedang live Atau yang sedang online Maksudnya Mitra JC yang sedang online Bisa langsung meluncur ke Facebook Radio JC Atau Facebook Pemus Salman Tapi sebelumnya Dara mau cek dulu Suaranya sudah terdengar belum ini? Semoga suaranya enggak bermasalah ya Ya Oke Hari ini Dara mau sharing-sharing Tentunya masih berkaitan dengan Orang tua dengan anak ya Sempat beberapa hari yang lalu Dara sempat singgung Masa hal ini Di Sharean Radio JC Melalui frekuensi 107.7 FM Belum Di live ya Tapi insya Allah hari ini Dara mau share Tentang Kedekatan Orang tua dengan anak Orang tua itu Yang sibuk ya Dengan Rutinitas Di luar rumah Disibukan dengan pekerjaan Bahkan mungkin Stres gitu ya Karena tunjutan pekerjaan Dan juga karir gitu kan Belum lagi kekhawatiran Mengenai kondisi keuangan Yang sangat memberikan Apa ya Menguras energi gitu ya Menguras Apa Ya Memberikan tekanan tersendiri Bagi keluarga Nah Bagaimanapun kondisinya Apapun Keadaannya Tetap Tugas kita Ya Orang tua Untuk tetap membangun Anak Nah ini kita harus menciptakan nih Hubungan emosi positif Supaya nanti Kedepannya Ini Akan berdampak gitu ya Berdampak Besar Anak Sebelum kita Ya sebelum kita Apa aja sih ya Sebelum darah share Apa aja sih Yang perlu kita Lakukan Untuk membangun Kedekatan kita Dengan anak Tentunya darah juga Akan share dulu Manfaat Kedekatan anak Dengan orang tua Ya ada Sudah ada yang bergabung ya Ada pak Imron Pak Imron ini Oke Kepada anak tua Tentunya Kepada anak Sejak dini Ini akan berguna Pembentukan karakter Anak-anak Tentunya ya Sebelum darah lanjut Darah mau Sapa-sapa dulu nih ya Sudah ada yang bergabung Pak Imron Ya ada pak Imron Kalau gak salah pak Imron ini Iya Oke Pak Imron Selamat bergabung Boleh Tanggapannya pak Imron Ataupun Share pengalamannya Mengenai Kedekatan pak Imron Dengan anak Kemudian juga Apa yang sudah bergabung Di Facebook Buku Salman Ada Kak Andi Tendri Ini Kak Andi Tendri Ini adalah Saudara Ya Pokoknya masih keluarga Ribut banget Kalau Ngejelasinnya Nanti gak selesai-selesai Ngejelasinnya Ada Kak Andi Tendri Ya Boleh Kak Sharing Tentang Pengalamannya Mengenai Kedekatan Dengan anak Kemudian Juga ada Mbak Cia Mbak Rahayu Oh salah ya Ya Kemudian juga ada Umu Furkon Assalamualaikum Umu Dan juga Ada Mbak Amirah Putri Enjani Oke Sudah ada Empat yang bergabung Yang di Facebook Radio JC Ya Tentunya Dari juga Mengajak Mitra JC Yang Saat ini Sedang Online Bisa langsung Meluncur Ke Facebook Radio JC Ataupun Facebook Umu Salman Ya Kita sering-sering Barang Mengenai Kedekatan Anak Sesuatu yang Keliatannya Sederhana Tapi efeknya Luar biasa Efeknya Kedepannya Luar biasa Nah Kita Tadi ya Kalau disampaikan Bahwa Kedekatan Itu adalah Kedekatan Anak Kedekatan Dengan Anak Ini adalah Fondasi Penting Bagi Tumbuh Kembang Anak Kelekatan Kehangatan Cinta Kasih Juga Jika Perilaku Kenakalan Dan Depresi Saat Anak Nanti Tumbuh Beranjak Dewasa Nah Ternyata Ini juga Berefek Pada Anak Ternyata Mitra Jisi Ayah Bunda Anak Seiring Dengan Pertumbuhan Anak Ikatan Emosional Ini juga Bisa Berkembang Melalui Beberapa Hal Yang Bisa Kita Lakukan Sehari Hari Nah Bahwa Ndara Sempat Baca Bahwasannya Anak Itu harus Sering Kontakt Fisik Dengan Ibunya Dengan Ayahnya Nah Tentu Nanti Akan Ada Pembahasannya Nah Apa Yang Perlu Kita Lakukan Untuk Membangun Kedekatan Kita Dengan Anak Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Membersamai Anak Kita Membersamai Anak Jangan Cuman Hadirnya Fisik Kita Tapi Hati Hati Dan Pikiran Kita Dimana Gitu Gak Tau Kemana Artinya Fisik Sudah Hadir Hati Dan Pikiran Juga Kita Harus Hadirkan Bersama Anak Nah Ini yang Paling Penting Mitra Desi Ayah Bunda Adalah Kedekatan Dari Hati Banyak Orang Tua Mungkin Secara Fisik Sudah Hadir Saya Menemani Anak Saya Setiap Hari Tapi Hatinya Entah Dimana Entah Mikirkan Lemino Enggak Ya Atau Mikirin Pasangannya Nah Apalagi Di Era Sekarang Di Era Milenial Anaknya Temenin Bermain Tapi Apa Hatinya Fokusnya Kayak Yang Lain Gitu Entah Itu Ke Gadget Nya Entah Itu Ke Hal Hal Yang Tentunya Fokus Dia Berkurang Nyuapin Tetap Karena Kalau Seorang Ibu Ibu Itu Bisa Melakukan Berbagai Macam Kegiatan Berbagai Kegiatan Dalam Satu Waktu Contohnya Sambil Nemenin Anak Sambil Update Status Sambil Nyuapin Anak Sambil Lihat Siapa yang Capri Ini Atau Mungkin Yang Bisnis Yang Online Fokus Terpecah Gitu Ini Tentunya Anak Juga Akan Merasa Ada Yang Kurang Gitu Nah Di Era Digital Ini Banyak Orang Terlalu Fokus Ketika Bersama Anak Juga Si Bunda Ayah Bahwa Anak Yang Diasu Alih Orang Tua Yang Sering Sibuk Sibuk Dengan Dunianya Sendiri Ya Ya Dunia Gadget Atau Smartphone Ini Akan Membuat Anak Mudus Ini Mitra Jasi Boleh Tanyakan Dulu Ini Suara Darat Nyampe Nggak Ya Kedengaran Jelas Nggak Ya Suaranya Iya Oke Mohon maaf ya Bitar aja sih Ada Ada sedikit Kendala Iya Hari ini Darat Sharing Tentang Bagaimana Menjalin Kedekatan Anak Tentunya Mbak 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 Malah Tapi Anak Baru Dua Oke Mbak 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 Kemudian Tadi Ya Bawasanya Banyak Orang Tua Yang Mbak Fokus Gitu Ya karena ini juga karena dia mendampingi anak tapi juga hati dan pikirannya ke hal lain gitu kan sambil nyuapin mikirin ah ini yang lus tadi siapa sih ya nah itu kayak gitu ya terus juga ternyata itu berpengaruh juga mitra jesi dan bunda berpengaruh kepada si anak bahwa si anak tuh bisa nggak fokus gitu kan bisa kehilangan fokus ya orangtua yang sering kali bermain dengan anak tapi disambil dengan nonton TV atau misalkan dengan gadgetnya ini tentu akan membuat anaknya kurang konsentrasi dan kurang percaya diri nah itu yang pertama ya yang pertama adalah hadirkan fisik jiwa dan juga hati ya nggak hanya fisiknya aja tapi seluruhnya hadir bersama anak kemudian berikan belayan pelukan ini ini juga penting ya memberikan pelukan memberikan itu nggak pernah pengaruhnya sampai dia berumur sampai usia nah anak yang tumbuh dengan banyak belayan banyak pelukan ini menjadi anak yang lebih peka dan penuh kasih sayang terhadap sesama ada apa ada penelitian yang apa namanya sehari ya 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 jadi menurut sekolok itu ada eh 8 kali sehari ya dalam sehari itu kita memberikan energi sehingga anak kita itu bisa beraktifitas bisa mengoptimalkan potensinya melalui apa melalui tadi melalui pelukan, melalui belayan, gitu kan yang kontak langsung dengan fisik kalau misalkan 8 kali misalnya darah ini kan kerja sebenarnya gak jadi alasan walaupun kerja juga bisa pulang pergi pulang pergi mau tidur pulang pergi 2 kali bangun tidur mau tidur 4 kali tengah-tengah bermain bisa ditambah lebih gak apa-apa insya Allah kemudian itu 8 kali apalagi kalau misalkan ibu full time di rumah itu bisa sangat bisa untuk mencapai 8 kali itu kemudian ada juga penelitian yang menunjukkan pelukan antara orang tua dengan anak itu bisa meningkatkan kecerdasan otak anak luar biasa ya karena ini akan merangsang produksi hormon dan oksitoksin yang memberikan perasaan tenang gitu ya perasaan bahagia saat dan juga bisa membantu mengeluarkan zat berbahaya dari otak seperti itu jadi pelukan dan belayan ini harus sering-sering ya ke anak bangun tidur dipeluk dicium dibelai kemudian mau tidur atau mau berangkat kerja para ayah ini mau berangkat kerja atau pulang kerja jangan lupa untuk selalu apa namanya peluk si kecil tapi cuci tangan dulu cuci tangan dulu ya karena kita masih kondisi sekarang itu masih belum belum bisa dikatakan normal ya kita mesti harus menjaga kebersihan gitu kan masih masa transisi dan kayaknya kemarin itu Dara sempat mendapat info semakin banyak ya kita juga berdoa sama-sama semoga wabah ini segera berakhir gitu kan dan kita juga bisa terus kembali beraktifitas seperti sedia kala nah balik lagi ya ini sudah ada ya Dara nyapa dulu ya ada Bang Kardu ada Ariska Khaira ya kemudian ada Sabarudin Arashi ya boleh Bapak Bapak ya Ayah Bunda boleh share bersama Dara tentang menjalan kedekatan dengan anak kemudian juga disini di Umus Alma ya sudah ada tadi terakhir ada Mbak Mehta dan juga ada Mbak Fyra Kurnia dan juga ada Kak Aisyah Ica yang baru saja bergabung bisa Dara tunggu ya partisipasinya mengenai kedekatan anak dengan orang tua yang dikata bergabung dikata dikata ini waktu yang berkualitas atau kita sebut dengan quality time ini lebih efektif untuk membangun kedekatan dengan anak tapi dialokasikan khusus karena anak-anak membutuhkan waktu, membutuhkan keduanya kuantitas dan juga kualitas wajar memang kalau misalkan berbicara tentang quality time kalau tidak setiap hari orang tua punya waktu tidak setiap hari orang tua punya waktu untuk menemani batitanya menemani buah hatinya jadi memang perlu khusus perlu waktu khusus perlu waktu khusus untuk bermain dengan anak contoh misalnya ketika ibu bekerja atau ayah ayah bekerja ini kan tentunya apalagi kalau misalkan ayahnya kerjanya yang pulangnya sudah larut malam otomatis dan anaknya juga sudah tertidur ketika dia pulang ini tentu waktunya berkurang waktu untuk bersama anak berkurang jadi luangkan waktu secara konsisten waktu tersebut dengan sungguh-sungguh untuk membangun kedekatan dengan anak kalau misalkan tadi ya apa namanya gak bisa ya hari ketemu sama anak gak bisa tiap hari tiap saat peluk anak gak bisa gitu kan bukan berarti komunikasi gak jalan apalagi sekarang di era digital ini banyak sekali sangat-sangat dimudahkan gitu ya sangat dimudahkan kita bisa menelpon gitu ya menelpon si kecil melalui telepon atau smartphone yang dipegang oleh pengasuhnya atau misalkan ayahnya ingin menelpon si kecil ya melalui ibunya gitu kalau misalkan di rumah sama ibunya atau misalkan di rumah sama pengasuhnya ya melalui pengasuhnya itu sebagai ya cara kita untuk tetap dekat sama anak ya paling tidak anak merasa ayah sama ibu bekerja misalkan bukan berarti dia kehilangan gitu selama satu hari atau dalam satu hari itu ada misalkan 8 jam bukan berarti dia kehilangan 8 jam bersama ibunya tapi kita bisa tetap komunikasi melalui telepon apalagi sekarang udah mudah banget ya tinggal video call halo assalamualaikum dd misalkan gitu ya sebagai bukti bahwa kita tuh ada gitu walaupun kita kerja kita tetap ada kita perhatian kita selalu nanyain kabarnya nah kemudian ini yang poin berikutnya adalah kita berikan pujian nah ini pujian ini merupakan motivator motivator eksternal memberikan pujian itu bisa membangun kedekatan dengan anak karena anak merasa diapresiasi merasa diapresiasi oleh orang tuanya selain itu pujian juga sangat dibutuhkan pada masa perkembangannya tapi juga harus memberikan apa ya memberikan pujiannya secara proporsional ya maksudnya pujinya yang dipuji itu bukan anaknya tapi perilakunya gitu yang dipuji bukan anaknya tapi perilakunya dan dipuji pun harus spesifik gitu kan spesifik karena misalkan misalkan gini wah hari ini kamu bangun tidur tidak nangis masya Allah gitu kan itu yang dipuji kan perilakunya ya dia bangun tidur gak nangis nah ini darah sering sedikit ya ini pernah darah lakukan ke anak pertama dimana anak pertama itu kalau bangun tidur pagi itu pasti ada aja yang ditangisi walaupun sebenarnya gak tiap hari gitu ya tapi ada kalanya dia menangis mungkin karena tidak nyaman atau merasa apa gitu ya dia nangis dalam beberapa waktu tertentu gitu menangis dan sering gitu kan sering tapi gak sejak lahir maksudnya di usia setahun lebih gitu kan di usia setahun lebih dimulai ini tanda tanya ini kenapa perasaan bangun tidur biasa aja gitu kan oke akhirnya ketika dia mulai membuka matanya dan udah siap-siap ada di deket ya kan walaupun jarak semeter gitu ya bukan jaga jarak karena emang melakukan sesuatu gitu ya melakukan kegiatan lain ngeliat dia perhatiin dia terus dia ngeliatin gitu kan si AA ini ngeliatin terus curi-curi pandang gitu kan curi-curi pandang terus dia udah mulai apa ya udah mulai kalau kata orang nyawanya udah kumpul gitu kan darah ini darah mulai apa tegur bukan tegur ya sapa gitu kan wah Masya Allah anakku muda bangun ayo baca doa dulu yuk gitu walaupun gak langsung dipegang karena mungkin lagi saat itu lagi posisinya mau siap-siap berangkat kerja gitu kan lagi rampong pakai baju sambil merhatikan si AA gitu kan wah anakku udah bangun Masya Allah baca doa dulu udah baca doa belum terus gitu dia mulai senyum kan jadi memang harus kitanya siap ketika memang dia bangun tidur kita siap ada di dekat dia walaupun kita juga masih sibuk dengan rutinitas di pagi hari gitu kan kemudian pernah lagi dia memujamkan matanya lagi ya tidur dengan dengan ekspresi yang maksimal tentunya ya itu anak yakin deh itu anak itu anak gak jadi tidur dia mereng tapi dia senyum gitu kan artinya apa memang anak itu suka dipuji gitu kan dan puji lagi bahwa Masya Allah ya AA bangun gak nangis gitu kan nah itu kan dipuji ya senang ya kayak sokannya berapa hari setelah itu dia gak apa dia gak nangis lagi ketika bangun tidur walaupun kadang pernah tuh pernah juga tuh kan dia bangun tidur uminya gak ada ya uminya gak ada dan gak ada orang di sekitarnya cuma ada adiknya aja dia manggil gitu kan umi iya umi lagi di kamar mandi lagi mandi kan iya umi ada di kamar mandi gitu kan dengan dengan semangat gitu ya ngomong sebentar ya oh sebentar gitu kan ada bangun ya udah baca belum belum terakhir kayak gitu iya memang harus kayak gitu gitu kan dan seru gitu kan dia juga senang gitu kita diperlukan seperti itu walaupun tadi ya yang dipuji bukan dirinya tapi yang dipuji perilakunya tapi juga jangan terlalu berlebihan gitu kan karena ini juga gak gak baik kalau berlebihan dan dia akan ketika dipuji kayak gitu dia akan mengulanginya lagi gitu insyaallah ya kemudian memberikan kesempatan kepada anak ini poin berikutnya ini jangan terlalu kita gak boleh terlalu mengontrol artinya gini kedekatan kita sama anak itu gak sama dengan memanjakan anak contohnya di usia batita ya anak sedang belajar berjalan ya namanya belajar jalan itu pasti jatuh ya kelindingan itu itu anak apa bola gitu ya kelindingan ya yang namanya jatuh itu udah kebentur itu udah makanan gitu ya orang itu tetap harus memberikan kesempatan sama anak memberikan kesempatan ke anak untuk terus apa memberikan semangat gitu ya jangan sampai justru udah ada gak sih orang tua yang yang ketika dia lagi belajar jalan jatuh gitu udah jatuh udah udah jadi gak usah jalan jalan lagi terjatuh kebetul segala macem gak ada kan rata-rata orang tua itu ketika anaknya jatuh sepemahaman darah dan sepemantauan darah ketika anaknya jatuh dia anak jatuh kalau misalnya anaknya laki-laki gak apa-apa anak jatuh nah hebat itu mau gak sakit kan bang ada yang kayak gitu ada juga yang wah jatuh alhamdulillah ada yang dia gitu ada juga yang gitu dan darah kadang kalau dia jatuh ya jatuh gitu itu dia mau nangis gak jadi sambil bercandain gitu kan dengan ada bercanda itu dia mau nangis gak jadi kayak kemarin sore ya persis ke pas weekend ya kemarinnya lagi hari minggu dia main motor-motoran gitu kan motor-motoran yang kecil yang buat bayi gitu ya terus turunan dan dia jatuh motornya melaju ke jalan dia jatuh ih kakak jatuh sempat kaget kan tapi gak boleh tunjukin kepanikan gitu kan yang darah terapkan ini kalau misalkan anak jatuh darah gak boleh panik gitu darah gak boleh kaget karena dia sebenarnya udah kaget kalau ditambah kita kaget dia tambah kaget lagi yang ada dia nangis gitu darah cuma bilang eh A-A jatuh kok bisa jatuh A ke papa ya A semangat nah namanya juga lagi main gitu kan terus ada yang sakit dia agak malu juga karena di luar kan lagi di luar terus dia masuk ke dalam coba A lihat apanya yang sakit ditunjukin dia belakangnya sakit gitu ya tapi udah sembuh kan A udah udah nah ini sebenarnya apa ya walaupun sebenarnya dia juga sakit kan kayak tadi kan dia ditanya tuh dia bilang sakit gitu tapi disitu kita gak bisa bilang kadang ada ya orang tuh yang menyalakan si motor padahal dia aja gak hati-hati ada juga sempet ingetin A-A hati-hati mainnya gak boleh ini ya harus bayi hati-hati gak boleh kenceng-kenceng main motor-motor akhirnya udah dia main main lagi gitu kan dan gak kapok banyak anak kecil itu gak ada kapoknya ya walaupun gak jatuh bangun lagi naik naik lagi gitu ya sama halnya belajar naik sepeda gitu kalau dulu Daro waktu belajar naik sepeda sempet hampir nyumplung gitu ya ke salokan tapi akhirnya udah berin aja sepadanya aja nyumplung akunya loncat nah kemudian keesokannya masih aja main gitu ya karena merasa penasarannya kan tinggi kalau anak-anak gitu nah itu ya tadi ya jangan terlalu khawatir gitu ya ke anak kemasalahan dia mau main apa gitu kan terus kecuali memang itu agak berbahaya ya kita juga harus awasi ketika memang itu berbahaya baiknya dicegah atau misalkan ada misalkan memain di jalan tentu kan ini berbahaya ya nah ini yang boleh kita alihkan gitu abang kita main disini aja yuk umi temenin atau bunda temenin itu pasti dia akan nurut gitu ya karena sejauh ini ya darat lakukan seperti itu dia main main di depan main di jalan otomatis karena rumah darat kan di pinggir jalan persis ya dan lalu-lalu kendaraan itu ada walaupun gak ada kendaraan roda empat tapi kan motor pas gak jauh dari tikungan rumahnya kan jadi khawatir ada kendaraan yang belok gak lihat-lihat dan ketabrak ini kan berbahaya nah ini dua kemungkinan darat temenin dia bermain atau darat alihkan ayo lah kita main di dalam aja sama dede gitu ya itu sih nah kemudian jangan terlalu apa ya ini gak boleh itu gak boleh gitu ya yang ada anak gak berkembang gitu nah ini bang J juga anaknya luar biasa nih anaknya ada dua masya Allah sama lagi ya yang pertama laki-laki yang kedua perempuan dan usianya gak jauh beda beda anak darat jadi jadi hubungin anaknya bang J ya oke baik itu minternya sih tentang bagaimana mendekatkan eh menjalin yang terpenting adalah jangan terlalu apa ya mengontrol artinya apa-apa gak boleh ini gak boleh itu gak boleh nah itu yang anak tuh gak bisa berkembang contoh misalkan kayak pernah gak sih mungkin sering ya ketika anak-anaknya lagi senang nulis nulisnya di tembok gitu kan itu tembok pasti aduh pemandangannya gak indah banget gitu ya udah dicoret-coret gak ada gak ada keindahan ketika tembok dicoret-coret ya apalagi temboknya warnanya putih dicoret-coret pakai spidol pakai spidolnya yang permanen lagi aduh bisa hilang kan itu nah disiasatin dialihkan dengan temboknya ditempelin dengan kertas ya dengan kertas gambar atau mungkin kertas apa putih gitu ya buat tulis-tulis tapi juga dikasih tau A atau Abang carat-caratnya disini ya jadi kan dia kreativitasnya tetap yang tapi keindahan tetap ada gitu ya kan itu udah penuh tuh carat-caratnya udah penuh bisa diganti dengan yang lain gitu kan kadang-kadang ada juga orang loh amanya dicoret-carat yang bukan dicoret-carat ya nggak bagus ya mau-mau banget ya darah aduh darah mencoba untuk memberikan apa ya memberikan solusi gitu ya ketika anak lagi senang belajar ya kalau dia tuh nggak di itu nggak ditembok tapi di tangannya kalau di tangan mungkin bisa kita setelah itu cuci tangannya sempat di alihkan juga cari-cari itu disini aja di kertas gitu kan tapi yang namanya anak-anak ya suka-sukanya dia gitu kan oke itu mitra jasi tentang bagaimana membangun kedekatan dengan anak semoga yang singkat ini bisa menjadi apa ya bisa bermanfaat buat kita semua buat mitra jasi susah buat darah pribadi dan juga buat emak-emak emak-emak emak mud ya emak-emak muda ya oke terima kasih buat mitra jasi yang sudah stay tune di 177.7 FM ataupun melalui audio streaming di www.islamistripcenter.ro.id atau melalui facebook radio jasi ya tapi facebook radio jasi ini enggak full ada kesalahan sedikit ada gangguannya oke dan juga terima kasih yang sudah ikut bergabung di siaran umur salman ada mbak mudmaina kemudian juga ada mbak siti nur safriani aduh mbak rini ya kemudian ada teh einuha saida dan juga ada ahmad abdullah al habsi dan juga ada sofa azari ya terima kasih yang sudah bergabung yang sudah nonton siaran darah kali ini dan juga darah pamit tundur diri mitra jasi mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan terima kasih sekali lagi dan jangan tindakan channel mitra untuk tetap stay tune di 170.7 darah pamit tundur diri mohon maaf wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati